Bagaimana cara menjaga kerja sama-sama partnernya nih Mas? Sebaik di lapangan ataupun di luar lapangannya. Bangun kemistrinya nih, penasaran juga. Gimana kok bisa, ini tau bolanya siapa yang ngambil, ini yang ke kanan, ke kiri, itu siapa? Kadang yang nonton kok, ini tau aja gitu loh, keren banget. Silahkan Mas, diceritain Mas. Iya, kalau saya pribadi sih sama partner saya, lagian ini juga ada di pinggir saya nih lah. Boleh ditampai juga kan nih? Boleh, tapi kayaknya nih masih main HP gitu mbak. Oke, lagi istirahat. Kalau saya, mungkin kemistrinya harus kompak juga di luar lapangan ya. Harus kompak juga di luar lapangan. Karena kemistri itu bisa didapat, bisa saling kompak, ya harus tau gitu, di dalam dan di luar lapangan. Salah satu contohnya kayak tadi, misalkan di sini kan masih pagi ya mbak ya. Di sini masih jam setengah delapan pagi. Nah, saya ini takut kesiangan gitu loh. Takut kesiangan buat... Tolong ya mbak, tolong bangunin, tolong... Ini salah satu contoh doang ya mbak ya. Dan akhirnya yaudah gitu, dia juga pasang alarm buat bangunin saya. So sweet ya, luar biasa loh, very helpful. Kemi istirahat itu harus dibangun di luar lapangan juga biar dalam lapangan kita udah terbiasa gitu. Dengan kebiasaan masing-masing gitu. Dia maunya apa, saya maunya apa. Kan misalkan yang tadi mbak bilang sendiri, misalkan kalau bola ke kiri siapa yang ngambil gitu. Kalau di luar lapangan kita udah kompak, di dalam lapangan pasti kita kompak gitu mbak. Betul, sejujurnya. Nah, ini kalau nyoba main-main sama temen sendiri kan, yang ada berantem di lapangan kan, harusnya ke kanan, ngapain itu ke kiri gitu. Tapi kalau ngeliat atlet nih kayaknya udah kompak banget kanan-kirinya udah tau tanpa harus dikasih tau gitu. Dalam, tapi di dalam itu kita juga kan berlatihnya seperti apa gitu. Di dalam lapangan ya, di dalam lapangannya juga kita sering berlatih bersama. Jadi, sudah tau lah posisi seperti apanya gitu. Oke, jadi temen deket banget ya mas ya. Biar apa namanya, gak hanya berasa temen kerja aja gitu ya. Tapi juga berasa temen gitu ya. Yang bisa selalu membantu satu sama lain. Harus tau kebiasaan juga kayak gimana maunya. Jadi, satu sama lain harus tau gitu. Oke, nah.